Terima kasih 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 Keluarga kita yang dekat dengan kita Kalau salah yaudah kita Kita salahkan Tapi berbuat Kebenaran lah Berbuat benar lah Ataupun bersikap adillah Walaupun seandainya Dapat merugikan Dapat merugikan Kepada orang yang mempunyai kamu Kedekatan kepada mereka Maka tidak Tidak merubah Tidak apa namanya Maka tidak sepantasnya Membela orang yang kamu cintai Maupun orang yang kamu dekati Kalau seandainya mereka sudah Dinyatakan salah Bagaimana beliau juga menukirkan surat Al-Ma'idah Ayat 8 kata Allah subhanahu wa ta'ala Wala yajarimannakum Janganlah kebencianmu terhadap Shana'anu qawmin Terhadap suatu kaum Ala'alla ta'nilu Sehingga kamu Tidak bersifat adil Kepada mereka Ya'adilu Maka bersifat adillah Kepada mereka Huwa akrabul taqwa Karena Bersifat adil itu Dapat Mengantarkan Atau menjadikan Kamu termasuk Orang-orang yang Bertakwa Mendekatkan Kepada Kepada Ketakwaan Ini yang kesepuluh Bahasanya Janji kepada Allah Haruslah ditepati Kola Ibn Jarir Wabiwasiyatillahi ta'ala Allati wasawkum Biha waawfu Makanya Dengan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala Yang diwasiatkan kepada kalian Yang tadi kita sebutkan Sepuluh tadi itu Faawfu Maka penuhilah Wa infadu lidhalik Dan memenuhinya Dengan cara Bian Tuti'u Fima amarakum Bihi Wanahakum anhu Dengan cara Untuk Apa namanya Menjalankan Untuk menaati Untuk memenuhi Perintah Ataupun janji Allah Yang sepuluh tadi itu Dengan cara adalah Dengan mentaati Apa-apa yang diperintahkan Kepada kalian Dan menaati juga Apa-apa yang Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa ta'amaluna bi kitabihi wa sunnati rasul Sallallahu alaihi wa sallam Dan kalian Mengamalkan Apa-apa yang diperintahkan Dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala Dan dari sunnah rasul Sallallahu alaihi wa sallam Wadhalikahu Alwafa'u Bi'adillah Dan demikian itulah Bentuk daripada Menaati Memenuhi Janji kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa katha qala ghairuhu Dan ini juga dikatakan Selain daripada Ibnu Ibnu jarir Wa qaluhu Dharikum wasaukum Bihi la'anlakum tathakarun Inilah Yang sepuluh inilah Kata beliau Yang sepuluh inilah Yang diwasiatkan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kalian Apa tujuannya La'anlakum tathakarun Agar kalian mau berpikir Yaitu Mengambil pelajaran Mengambil pelajaran Dari yang sepuluh Tadi itu Dan meninggalkan Apa-apa yang kalian kerjakan Sebelum daripada itu Seperti yang kita jelaskan Tadi itu Dan dahulu Ada yang Mensekutukan Allah Kemudian Allah Perintahkan untuk tidak Mensekutukannya Ada yang tidak berbakti Kepada kedua orang tuanya Kemudian Allah perintahkan Untuk berbakti Kepada kedua orang tuanya Ada yang Menzolimi anak yatim Kemudian diperintahkan oleh Allah Untuk tidak menzolimi anak yatim Ada yang menimbang Ataupun menakar Yang tidak sesuai syariat Tidak sesuai Tidak pas Atau kurang Maka dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti itu Maka ini yang Sepuluh Amalan yang Sepuluh tadi Ataupun lawan dari yang Sepuluh tadilah Yang dilakukan oleh Kau musyikin Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Jelaskan melalui Lisan Rasulullah Lawan daripada Yang sepuluh itu Agar Kau musyikin Mengetahui Bahwasannya Yang diperintahkan Yang dijelaskan oleh Rasul Dan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Minimal Yang sepuluh tadi itu Ya Baik Hanya ini yang bisa kita sampaikan Untuk pertemuan kali ini Insya Allah akan kita lanjutkan Pada ayat Yang ke 103 Ya Wa anna hadha sirati mustaqima Fattabi'uh Wala tatabi'uh As-subullah Fataqaraqabikum Fatafarraqabikum Ansabilih Dhalikum Menjadi amal baik Bagi kita semua Dan bisa kita amalkan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Ada yang bertanya Selamat menikmati Baik ada dua pertanyaan Pertanyaan yang pertama Assalamualaikum ustad Izin bertanya Jika terjadi suatu kondisi Dimana seseorang wanita Diperkosa Atau melakukan hubungan terlarang Selingkuh Sehingga hamil Di bulan pertama Terlambat Mens Pertama Dan wanita tersebut Bertaubat Bolehkah mengukurkan janin Yang masih satu bulan tersebut Alasannya malu Apakah ini termasuk larangan Yang dalam surat Al-anam tersebut Syukuran ustad Wallahualam Sepengetahuan Sampai ilmu kepada saya Bahwasannya Yang Melakukan dosa Itu adalah Perempuan ini Dan laki-laki yang menghamilinya Anak itu Tidak ada Sangkut pautnya Anak itu Tidak ada Sangkut pautnya Jadi Wallahualam Jawabannya tidak boleh Walaupun Satu bulan Ataupun lebih Daripada itu Ataupun kurang Daripada itu Kalau sudah diketahui Ada bunyi di dalamnya Wallahualam Anak lebih condong Itu tidak diperbolehkan Ya Kecuali Apalagi Alasan Dia Mengugurkan janin tersebut Alasannya karena malu Ini lebih Lebih parah lagi Sedangkan karena Dapat Apa namanya Mengganggu Keselamatan orang tuanya Itu masih khilaf Ulama Kalau seandainya Ada janin Baik itu Empat bulan ke bawah Empat bulan ke bawah 120 hari Empat bulan ke bawah Ataupun empat bulan ke atas Kalau seandainya Ulama Ya Diperintahkan Apa namanya Ada pertanyaan Kalau seandainya Kejadian Seseorang yang Sudah hamil Ya Sudah hamil Dan kehamilan itu Bisa Menyebabkan Dia meninggal Ibunya Ya Kalau seandainya Dia teruskan kehamilannya Dia akan menyebabkan Orang Ibunya itu akan meninggal dunia Ini masih khilaf Para ulama Apakah boleh Dia mengugurkan janinannya Atau tidak Ya Pendapat yang pertama Seingat anak Pendapat yang pertama Mengatakan Kalau seandainya Ya Kalau seandainya Ini udah polis Apa namanya Dokter terpercaya Dokter terpercaya Mengatakan Ibu Kalau seandainya Ibu ini tetap Melaksanakan kehamilan Maka ibu akan Besar kemungkinan Ya Akan meninggal dunia nanti Pada saat hamil sekian Atau saat melahirkan Ya Ini sudah 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 apa namanya Sudah dokter terpercaya Mengabarkannya Ini pun masih khilaf Para ulama Sebagian ulama Mengatakan Kalau seandainya Kehamilannya Kurang daripada 124 hari 120 hari Yaitu sebagaimana Dalam Hadith Erbain itu Mengatakan Kalau sudah 40 hari 140 hari Itu sudah ditiupkan Roh Kalau sudah ditiupkan Roh Maka tidak boleh dibunuh Itu sama saja Seperti membunuh Membunuh Manusia biasa Ya Manusia yang sudah jadi Itu haram hukumnya Ya Kemudian sebagian ulama Ada yang mengatakan Kalau seandainya Lebih daripada 140 hari 140 hari 4 bulan Kalau sudah sampai 140 hari Ke atas Berarti sudah ditiupkan Itu pun masih beda Para ulama Kalau seandainya Ini tidak diperbolehkan Alasannya kenapa Yang pertama Tadi Itu bentuk Daripada membunuh Kemudian alasan yang kedua Kalau tidak salah Alasan yang kedua adalah Bahwasannya Ketika Kita Membunuh janin tersebut Itu sudah pasti mati Ya Itu sudah pasti mati Tapi kalau seandainya Kita tetap Membiarkan Anak tersebut Berkembang dalam janinnya Dalam rahimnya Kemudian sampai melahirkan Ini masih produksi Oleh dokter Bahwa ibu nanti Kemungkinan Ya Makanya Keyakinan Itu tidak boleh hilang Dengan keraguan Karena Kalau kita bunuh Itu yakin Akan mati Dengan membiarkannya Ini masih ragu Makanya keyakinan Tidak boleh hilang Dengan keraguan Ya Jadi kesimpulannya Apa yang ditanyakan Yang pertanyaan pertama ini Maka membunuh janin Itu tidak Tidak diperbolehkan Karena sejatinya Yang mendapat kesalahan Dosa Itu adalah laki-laki Dan perempuannya Anaknya tetap suci Ya Anaknya tetap Suci Ya Kalau seandainya dibunuh Wallahualam Hukumnya tidak Diperbolehkan Ya Kemudian yang kedua Assalamualaikum Ustaz Jika dititip Harta anak yatim Untuk dibuatkan usaha Agar hartanya berkembang Ternyata bangkrut Walaupun sudah Bersungguh-sungguh Apakah harus Mengganti harta tersebut Syukur Ustaz Wallahualam Ini pertanyaannya Agak 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 rumit Kalau seandainya Memang Tidak ada jalan lain Tidak ada jalan lain Tidak ada harta lain Untuk berusaha Kemudian dia berusaha Menggunakan harta tersebut Ya Kalau bisa Dengan kesepakatan Apa namanya Keluarga dia Dan dia sudah Mendapat kesepakatan tersebut Untuk menjadikan Harta anak yatim itu Sebagai modal usaha Ya Hanya sekedar untuk mengembangkan Kemudian sudah berusaha Semaksimal mungkin Ya Untuk semaksimal mungkin Untuk menjalankannya Tidak ada kelalaian Dan seterusnya Kemudian bangkrut juga Itu kodarullah Namun untuk menggantinya Wallahualam disuab Lebih selamat Kalau memang mampu diganti Ya Karena sejatinya Itu tidak ada Hak kita Menjalankan harta anak yatim itu Kecuali untuk Menghidupkan mereka Memberi mereka pakaian Menyengolahkan mereka Ya Itu yang Yang diperbolehkan Menggunakan anak yatim Untuk keperluan mereka Ada pun Kalau seandainya Apa namanya Harta tersebut Dijadikan modal Wallahualam Itu karena nanti Akan diakibatkan Karena namanya usaha itu Belum tentu Apakah berhasil atau tidak Tapi kalau yang Anda contohkan Waktu menjelaskan tadi Tanah kosong Kemudian ditanam Itu kan tidak Tanah kosong milik anak yatim Kemudian kita tanam Kelapa sawit Buah-buahan Itu kan tidak merusak Dan juga tidak akan Menjadikan hilang Tanah tersebut Kalau itu bisa mungkin Ya Walaupun Gagal panen pun Harta anak yatim tersebut Tidak akan berkurang Karena dia berbentuk tanah Tapi kalau berbentuk harta Ya Berbentuk harta Sampai Bangkrut Wallahualam Lebih condongnya Diganti Ya Walaupun Kalau seandainya Ada ustaz yang lebih apa Bisa menjawab Untuk bertanya Apakah boleh tidak diganti Atau tidak Kalau anak pribadi Menjawabnya Lebih baik diganti Ya Lebih baik diganti Karena sejatinya Untuk memakai Harta anak yatim itu Lebih condong Kepada hal-hal Yang bisa Dialokasikan Kepada kehidupan Dia sehari-hari Wallahualam Itu dua pertanyaan Semoga apa yang Anda tanyakan tadi Bisa memberikan Jawaban Kepada yang Pernanya Mohon maaf Atas segala kekurangan Kalau ada jawaban Yang tidak tepat Bisa diingatkan Kedepannya Hanya itu yang bisa Anda jawab Itu yang bisa Anda ketahui Willahir taufiq Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh